Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita kembali lagi nih di channel Sisi Lenkofi Ya bagaimana nih kabar teman-teman semua Mudahan pada baik-baik aja ya Oke nice 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 Ya pada vlog kali ini ada yang spesial Karena kita bakal kedatangan tamu Penting nih tamu negara Yaitu adalah Menteri Kooperasi dan UKM Nah Menteri Kooperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki ini akan mengunjungi teman-teman kopi yang ada di Lombok Nah sekarang kita lagi ada di pendopo kantor Bupati Lombok Barat Nah nanti bagaimana kegiatan Menteri ini kita ikuti aja Pokoknya kalian jangan kemana-mana ikuti terus video ini sampai selesai ya Ini teman-teman kopi juga Ini dari Lombok Barat Ya ini teman-teman banyak sekali disini Pak izin Ini ada Bapak Sekda Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Jadi Bapak Sekda ini menghadiri kegiatan kita siang ini Eh sore ini ya Ya bersama Bapak Bupati dan nanti ada dari Pak Gubernur juga Pak ya Ya Pak makasih Pak kita lihat-lihat yang lain dulu Halo Ibu Apa kabar? Ini ada salah satu KM dari Mataram Bagaimana Bu? Persiapannya nih Ya? Ibu kalau nggak ada suaranya Bu kayak kurang makan ya Sudah persiapan, sudah semoga ajang promosi Oke ini namanya brandnya Kopi RS Kopi Kampung Lombok Oh ini berubah lama nih Kopi ke Kopi Kampung Lombok Oke Dengan Ibu Emy Dengan Ibu Arini Siapa? Ya ini dari Mataram juga Brandnya Kopi Denderinjani Bapak Kopi Galong Oh Pak Abdur Maji Dari Sekotong Di belakang sana juga ada teman-teman kopi yang lain Rame banget disini Ini ada Jadi ukemu-kemu lain Terima kasih ya Sampaiin dong buat teman-teman kopi Indonesia Bu Mari ini salam kopi sehat Salam kopi sehat Kopi mantap Kopi Lombok Sehat kuat Mantap Wih ini apa ini Oh punya nyobat lu Om kuat kuat wangi Jadi bukan ibu-ibu aja yang hobi ngegibah ya Ternyata bapak-bapak juga hobi ngegibah Ini gibah positif Oh gibah positif Om gimana om? Mau nyampaikan apa ke Pak Menteri om? Ada tuh Ada catannya Ada Ada apa Kopi ada Baju kaos ya Oh ada baju kaos juga Mantap Ini brandnya om wangi-wangi Keren Saya juga mau menyampaikan sesuatu Apa? Apa disampaikan? Tapi ketika di depan kamera saya jadi lupa Kalau aja dilupa Om Wih terang banget om Ini yang saya mau sampaikan sama Pak Menteri Kita sama pak Nasional loh ini Ini nasional nanti Pak Menteri Di sana ada fotonya Pak Menteri Cuma dia terjenggo Pak Kado Siapa yang disampaikan Pak Menteri Alasalah syukron Mari kita sama-sama Kutang kita Oke mantap Kutang kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kami sampaikan kepada Bapak Menteri Komosi Dan UMKM Bapak Teten Mas Duki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Menteri Kooperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki Beserta jajarannya Yang terhormat Bapak Menteri Komosi Bapak Menteri Komosi Bapak Menteri Komosi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua yang saya banggakan para pelaku usaha kopi Kabupaten Lombok Barat termasuk sebagian hadir para pesani kopinya Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya banggakan pertama Pak Menteri saya menyampaikan ucapan selamat datang di pendopo Bupati Lombok Barat mudah-mudahan Bapak tidak lupa dan terkesat dengan suasana yang ada di Lombok Barat ini kami untuk tidak pernah dan jangan pernah melupakan masyarakat kami yang disabilitas Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati industri kopi di Lombok Barat termasuk para pelaku UMKM nya Alhamdulillah dari waktu ke waktu terus berkembang dan ini basisnya adalah rumah tangga dan bahkan saya izin Pak Menteri alat frosting yang ada di samping saya berdiri ini ini kemarin juara satu Lomba IOT di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ada di silakan Bapak Menteri Bapak Teteh Mas Duki saya izin duduk saya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan kita akan bersama Pak Bupati Lombok Barat Masih seperti yang dibicarakan tadi masalah harga ya ternyata setelah saya perhatikan selama ini harga ini memang dari hulunya Pak nah kira-kira apa yang bisa di support dari Kementerian untuk petani kita yang di hulu di daerah kami ini sekitar 1.500 hektare Pak area HKM yang potensinya lumayan besar tetapi harga tidak pernah bisa bagus Pak sampai sekarang nah itu yang ingin kami tanyakan apa kira-kira yang akan dilakukan dari pihak Kementerian Komunikasi untuk para petani kopi yang di Lombok Barat terima kasih Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam jadi Menteri UMKM itu kadang-kadang harus jadi Menteri Pertanian juga Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian ya memang tadi saya mau, sebenarnya masa depan kita tuh ada di Kopi Robusta jadi kalau di Lombok ini kekuatannya Kopi Robusta ini bagus karena dengan climate change ya ketika ada pemanasan suhu dunia itu makin sulit mencari wilayah-wilayah daerah atas daerah Highland untuk bisa nanam Kopi Robusta Arabica karena Arabica kan kalau ditanam di dataran rendah itu penyakitan sering kena karat daun karena itu Robusta ini bagus bukan berarti Robusta juga tidak bisa ditanam di daerah atas itu sangat bisa kalau saya punya teman peneliti di Pusko Kajumber soal kopi saya juga suka berburu sebagainya nah produktivitas memang kuncinya ya mulai dari tadi dulu Vietnam belajar dari kita nanam kopi tapi sekarang mereka lebih produktif karena di sana nanam kopinya udah sekitar untuk lebih afdolnya kita tutup acara sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah saya Hiro Belamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dari produk kelas atas sampai kelas bawah apa namanya? berkah Alham ya rasingnya lompok rasingnya live ya nah ini blend blend apa ini dijelaskan ini dari Magiran Bombi terima kasih selamat menikmati sempat di Indonesia terima kasih melihat mengapa sempat ada menitulis tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kurang lebih seperti itu kegiatan kita untuk hari ini Tadi kegiatan dengan bareng Menteri Kooperasi Ya ini akhirnya acara sudah sampai malam Kita sudah closing, sudah kita tutup acara Sudah beres-beres Dan segitu dulu kegiatan hari ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan wassalamualaikum wr. wb